Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MAM & SAFA channel Video kali ini kita akan melanjutkan Materi atau pembahasan bahasa inggris tentang kata depan atau preposisi Sebelum kita lanjut Bagi yang belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa untuk menyalahkan tombol loncengnya Serta like, comment, and share Disini kita akan membahas jenis-jenis kata depan Atau dalam bahasa inggrisnya itu types of prepositions Nah disini jenisnya itu ada kata depan penunjuk waktu Atau dalam bahasa inggrisnya prepositions of time Nah disini itu pertama ada kata ad Gunakan ad saat mengacu pada waktu pendek Seperti jam atau seketika Contoh kalimat ad itu ada She wakes up at 7 Dia bangun pukul 7 Yang kedua ada in In Gunakan in saat mengacu pada waktu yang panjang Seperti tahun, musim, dan bulan Namun khusus untuk pada malam hari Gunakan ad Contoh kalimat in itu ada He takes a walk in the morning Dia berjalan-jalan pada pagi hari Yang ketiga ada on Gunakan on saat mengacu pada tanggal, hari, atau waktu tertentu Contoh kalimat on ada She goes shopping on new year Yang artinya Dia pergi berbelanja saat tahun baru Yang keempat ada From to Yang artinya Dari sampai Contoh kalimatnya ada School is open from Monday to Friday Yang artinya Sekolah buka dari Senin sampai Jumat Yang kelima ada until Atau Artinya adalah Sampai Contoh kalimatnya itu Adalah School is close until Sunday Yang artinya Sekolah tutup sampai hari minggu Yang keenam itu ada Before Yang artinya Sebelum Contoh kalimatnya ada Always start studying English before 9 o'clock Yang artinya Yang artinya Ori mulai belajar bahasa Inggris sebelum pukul 9 o'clock Yang ketujuh ada During Artinya adalah Selama Contoh kalimatnya ada Ori studies English hard during the class Yang artinya Yang artinya Ori belajar bahasa Inggris dengan Takun Selama Selama Pelajaran berlangsung Kedelapan 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 ada For Yang artinya selama Contoh kalimatnya ada Ori studies English for 9 hours Ori belajar bahasa Inggris selama 9 jam Yang kesembilan itu ada After Yang artinya adalah Setelah Contoh kalimatnya ada Ori finishes studying English after 6 o'clock Yang artinya adalah Ori selesai belajar bahasa Inggris setelah pukul 6 Jadi itulah materi bahasa Inggris tentang kata depan atau preposisi Dengan membahas jenis kata depan atau types of prepositions Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton